Cek deh ibu. Pernah enggak ibu bikin janji kedua orang yang sama? Dan ibu lupa ibu. Pernah. Sering. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung enggak ada dibuat-buat. Saya dengan Pak siapa, Pak? Pak Zen. Pak Zen dan ibu... Ibu Erlina. Ini ceritanya kita mau analisa tatangannya secara langsung. Jadi, saya belum pernah menganalisa tatangannya beliau. Apalagi semua ibu Erlina baru tahu sekarang. Nah... Jadi... Ini dia surprise juga sih sebenarnya. Jadi dia efek surprise. Oke, sekarang ibu, Pak, di tatangannya di sini. Satu orang, satu kertas. Sama terus besi aja. Nah, besi aja berapa-apa? Masa lupa? Baca gak mendiskon lupa. lupa bisa tekan lupa. Nah... Boji. Bereta berapa pengatuh... 5, hasil kepanjang. Kalau ibu itu k realmenterah di rumah enggak, ibu? Apa sekalian keluar rumah nggak? Enggak, enggak gitu. Sini... landseng-sini. seperti ini seperti ini seperti ini ini tanda tangan berbalik ke belakang Pak tanda tangan ini berbalik ke belakang apa yang Bapak sesali waktu kecil saat diasuh oleh orang tua diam-diam sedih ada tapi Bapak dulu diam-diam itu kayak ngerasa menyesali dengan sikap aku enggak tahu nih sikap ibu kayaknya oke nah itu oke berarti ibu terlalu keras ya tapi ini pernyataan subjektif waktu kecil mungkin kalau sekarang mengatakan aku mengerti iya sekarang waktu kecil enggak begitu terlalu keras jadi ini yang saya tangkap itu bukan ibu terlalu keras tapi ada penyesalan seperti itu Pak ada penyesalan diam-diam dipendam yang namanya dipendam gak diungkapin kayak gitu nah efeknya apa kadang-kadang Bapak suka menyesali keputusan-keputusan tapi dipendam jadi muaranya itu dari kecil udah terpola terpola menyesal makanya keputusan-keputusan Bapak aku nanti coba kalau sudah iya kayak gitu kan tapi dipendam gak diungkapin iya terpola seperti itu jadi makanya kalau ada orang bermasalah sekarang itu bukan sekarang termasuk mohon maaf ya ada kasus misalkan seorang suami kasar sama istrinya istrinya mengadu dia bukan hanya dikasarin sama suami sama Bapak juga dikasarin karena perasaan yang sama dipendam menghasilkan menghasilkan kejadian yang menghasilkan perasaan sama lagi kayak gitu ya nah sekarang perhatikan nih ini nanjak ini aja ini udah dominan banget perbandingannya perbandingannya kan tinggi banget nih ini sebenarnya orang cerdas Pak sebenarnya imajinatif sebenarnya tapi orang ini gak nyaman bekerjasama dengan orang-orang yang dominan biasanya itu kenapa? karena terlalu sering didominasi efek dominasi orang tua kepada anak dalam bentuk dibentak dalam bentuk diperlakukan yang buat anak tidak nyaman itu seperti ini jadi ini sebenarnya bukan informasi oh berarti ibuku salah bukan itu poinnya berarti aku gimana ke anak itu yang kemudian aku minum itu siklus kekerasan di rumah tangga itu gitu jadi jangan sampai dilanjutkan lagi aku nih udah dikasarin sama ibuku dulu ya ya aku jangan kasar ke anak lagi nanti sama nah efeknya apa coba ini ini tanda tangan yang dominan ini termasuk tanda tangan dominan Pak tanda tangan dominan tanda tangan dominan itu tanda tangan yang ingin menunjukkan ini loh aku itu yang kuat nyaman dipuji tapi efeknya apa karena nyaman dipuji orang-orang yang punya kepentingan puji dia aja paham manfaatin manfaatkan karena kan nyaman dipuji kalau saya baik-baikin aja Bapak jadi gak enakan sama saya sama-sama puji oh Pak Kilo keren Pak Bapak sederhana sekali orangnya iya kok nyaman tuh digituin bener gak iya iya aku luar biasa nih anaknya banyak sepertinya ekonominya mau nyaman tuh oh iya iya lalu saya beri kesempatan Bapak untuk bicara banyak nah Bapak nyaman bicara banyak ya kayak gitu jadi gampang dimainin makanya orang yang seperti itu bisa jadi mudah keibu mudah diperdaya oke nah jadi udah mulai kebaca ya Pak ya nanti solusinya gimana solusinya memaafkan ini memaafkan berlaku ibu yang terlalu keras bagaimana cara memaafkannya tenang kan kita mau kulit rapi nah karena karena orang ini ingin dipuji ini gaya hidup nih keputusan-keputusan membeli lebih karena suka bukan karena butuh kadang-kadang membandingkan dengan orang terjebak jadinya konsumtif jebakannya ya ada aja alasan uang keluar baik untuk membeli sesuatu maupun untuk memberi kepada orang lain ada aja alasan uang keluar contoh memberi kenapa sih memberi itu enak karena begitu memberi itu di puji ngerasa diri itu makanya Bapak itu gak tegaan coba sobat kalau ada orang yang ini langsung deh tergerakatinya dan gak tanggung-tanggung gak sih itu gak mikir nih ya sebentar-sebentar nih bulan depan aku ah pokoknya kenapa? karena kepuasannya diseder pelampiasan dari terlalu sering direndahkan oke walaupun ini repotnya nih oke lah ini perasa gak enakan tapi kalau udah galak iya kalau udah galak banget nih nah makanya yang menarik itu bagaimana tentang anak-anaknya wah nanti ketahuan tuh oke nah lalu ini nanjak nanjak itu apa? perhatikan tangga yang nanjak dengan jalan seperti ini lebih enak mana coba lewatin jalannya jalan yang yang datar kan? tapi kenapa seseorang ini nanjak? karena memang ada emas disini kurang lebih seperti itu lah ya sehingga dia memaksakan diri atau disini memang kebanjiran sehingga dia terpaksa harus naik orang yang tangannya nanjak ada dua sebab pertama bosan miskin atau ingin mencapai sesuatu yang orang lain capai membanding-bandingkan sama orang lain dan itu menelahkan gak menikmati hidup diajak bergadang ini kuat yang orang diajak bergadang kesakerdiannya jelas aja tapi gak menikmati hidup karena memaksakan diri anak-anak dipaksa juga untuk menyesuaikan dengan ritme istri dipaksa kamu ngerti apa? aku lah jua nguruh karena seperti itu lah ya kayak gitu jadi gak menikmati dan ini masalah yang namanya kaya syaratnya bahagia gak bahagia gagal kaya udah gitu aja tidak bisa menciptakan kebahagiaan di rumah gagal menciptakan keberlimpahan di rumah nah ini punya sandaran apakah merasa mempersepsikan kemiskinan sehingga harus kaya ataukah melihat kekayaan orang sehingga harus niru gitu loh melihat kemampanan orang dua-duanya sama dua-duanya sama ini melalakkan pak karena orang ini punya motivasi pengen kaya banget ada peluang-peluang di caplok tidak dipelajari secara detail sorry pak kantong ini pak bapak taruh di rumah uang seribu bisa jadi seratus ribu pak kayak gitu lah ya tapi memang sih terlalu seperti itu walaupun gak se ekstrim ini gitu karena memang apa motonya kan yaudah ini yang yang ditawarkan yaudah dengan ini tidak sudah bahwa pilihan itu kan bisa menolak tapi dia enggak yaudah yang ditawarkan ini berarti ini diambil walaupun di situ sampai gimana sampai susah karena dorongannya ini dorongannya nih nanjak pengen cepat sukses saya enggak tahu sejak kapan inspirasi itu tapi poinnya begini pak begitu saya melihat tanda tangan ini ini benar saat ini bapak ubah tanda tangan beda analisa jadi ini emosi sekarang sebenarnya yang saya analisakan emosi-emosi ini dorongan untuk sukses banget ini memaksakan diri banget ini kayak gitu nah itu itu bapak ya tapi yang bagus adalah bapak posisinya di tengah loh tanda tangan ini di atas tidak di bawah tidak tapi di tengah ini orangnya super super mempersepsikan dirinya bisa nyambung ke banyak orang gitu penempatan ya kalau ini di atas kan di atas nah ibu ini gak bisa disuruh harus dimintain tolong jangan disuruh jangan bilang bu pintu tutup bu pintu maaf itu tutup itu bisa dilutup aku lagi rekom kalau enggak minta tolong kata businya minta tolong kalau enggak minta tolong ibu patuh tapi enggak enak hati patuh si patuh tapi enggak enak hati gitu loh beda dengan patuh dengan suka cita kan karena posisi tanda tangannya di atas nah ibu ini membuat tanda tangan ngambilnya dari bawah mungkin orang tua bekerja keras semuanya poinnya adalah ibu yang membuat tanda tangan ini tangan ibu barusan bahkan ini bisa dibilang tuh lihat ini sebenarnya sama dengan bapak tuh lihat dominannya tuh luar biasa ini waktu kecil siapa yang suka memarahin ibu dan ini perasa pak udah perasa kesulitan mengungkapkan di rumah kegasat dirumit dipikirkan mungkin waktu kecil sering disalahin disalahin tanpa sebab disalahin tanpa sebab sehingga ibu tuh ah gini salah gitu salah bingung dapat suami suka nyalahin coba ibu ngerasa enggak suami suka nyalahin ibu kadang-kadang sepertinya nyalahin itu bukan nyalahin beda persepsi persepsi saya seperti ini persepsi suami ibu gitu kadang apa yang mengungkapkan tidak sesuai dengan apa yang ditangkap ya memang ibu sendiri lumit di pikiran ibu di verbal juga orang enggak ngerti ketika ibu mengungkapkan ini kita enggak akan langsung tahan tapi harus dengan sabar maksudnya begini maksudnya begitu sementara ibu bikin cepat ngerti karena ibu sendiri jangankan secara verbal dipikiran ibu ibu dah cek deh pernah enggak ibu bikin janji kedua orang waktu yang sama dan ibu lupa itu itu implikasi implikasi yang lain atau beli barang ah mestinya enggak dibeli padahal ya sudah lah ya itu itu implikasi implikasi dari gegasan yang selalu bersinggungan di sini kenapa gegasan bersinggungan di sini karena memori waktu kecil sering bisa lahir jadi baik enggak menyalahkan anak enggak baik dampaknya gitu ya ibu ibu usia sudah segini dari kecil makanya kalau anak-anak kita enggak diterapi gitu kualitas hidup dia terpengaruh makanya saya bilang ada betul lah ada amal jariah anak dididik sama orang tua tapi ada jariah sebenarnya dosa yang terus mengalir ketika anak melakukan kesalahan itu sumbernya dari kita enggak orang enggak ngerti dosa yang terus mengalir di alam kuburnya gimana nah ibu mempersepsikan hidup itu harus berjuang benar enggak bu yang namanya berjuang berjuang butuh butuh apa bu butuh pengorbanan butuh pengorbanan makanya ibu berkorban mulu karena ibu memilih hidup itu berjuang yang namanya berjuang kalau ada masalah setuju enggak ibu rasain ada satu masalah selesai ada lagi masalah baru benar enggak bu begitu ada uang ibu berpikir ini uang dipakai dipakai buat apa ya gitu dipakai buat apa ya dipakai buat apa artinya apa bagaimana agar uang ini habis kembali itu pikiran bawah kadar bu kenapa yang namanya berjuang ada di kondisi enggak dapat enggak ada bukan saat kondisi berlimpah kondisi berlimpah itu kita tidak berjuang makanya begitu ibu berlimpah pikiran keuasa dan ibu menolak hey kita kan lagi berjuang keluarkan aja keluarkan aja entah kenapa ibu banyak kebutuhan kalau itu betul eh ya banyak kebutuhan ini apa entah kenapa entah kenapa jadi kebutuhan-kebutuhan yang di orang enggak butuh di ibu jadi butuh atau memang ibu akan terarah pikiran ke kebutuhan seperti itu iya jadi ada jadi uang itu kayaknya enggak ada cukupnya atau kalau misalkan banyak selalu aja ada kebutuhan lagi kalau di orang ya semoga bukan di sebuah di orang ya punya banyak uang kayak anaknya sakit harus di luari mengjuang itu sehingga ada alasan untuk keluar uang juga tapi ini mah karena kebutuhan karena emang kebutuhan itu tercipa tiba-tiba tercipa tersuai dengan persepsi kita karena kan memininya berjuang Kalau saya tadi Mimpinya juga terjual juga Nah Bapak sebenarnya dari atas nih Gak terlalu dominan di bagian itunya Kalau Bapak malah pengen mohon maaf Ya pamer Kebutuhan untuk itu Bawa sadarnya ya Bawa sadarnya Kalau Ibu bawah sadarnya adalah Hei, jadi itu berjuang Kayak gitu Makanya bisa gak nyambung nih Bagi Bapak adalah kepuasan Kepuasan, wah rasa apa Bagi Ibu Eh ini beras buat besok Kurangnya kayak gitu Tapi ini Balik lagi ke waktu kecil Kepala didik waktu kecil Nah waktu kecil Ibu merasa Enak kali ya kalau aku ada yang memahami Karena waktu kecil gak dapat Memahami Kurang kasih sayang Kenapa? Kurang kasih sayang Aku gak berani mengucapin gitu ya Tapi kenapa begitu Nah sekarang usia Ibu berapa tahun? Oh iya disini berat tulisannya Ibu di usia 20-an pernah gak? Atau dikatakanlah di 20 awal Berarti belasan akhir ya Mengalami hal yang Ibu merasa jatuh Kau bisa bangkit Ada ya? Oke Nah itu juga jadi salah satu Beban Ibu Lalu Saya gak tau nih ya Tapi Sejak usia Ibu Di kisaran 7 juta SD Itu Ibu udah mulai gak pede Momentumnya sih Ibu merasa Kurang disayang juga sih Kurang dimengerti Apakah Memang saat itu berpisah Dengan orang tua Apa gitu? Emang apa-apa Oke Cukup Tapi usia Belasan Belasan ya Ya kan berarti kan sebelumnya Mungkin berproses gitu ya Lumayan panjang Dan menelahkan Mungkin 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 Sebelumnya Di rumah Di depan Ibu Maksudnya Nah itu juga Mempengaruhi Itu Itu udah mulai Ngkpd Di Ngompergolan Cukang orang Waktu kecil ya Semuat Ibu Nah ini Mesti Banyak Dibenahi Oke Semoga Saya Salah Ibu Enggak punya Penyakit Nah Iya Jadi Memang Apa Sampai Si ini Itu Mendesak Ke atas Gitu Cari aman Cari aman Orang yang Jendrian Amas Keplegum Masih Jauh Karena pengalaman Dulu Gak Menyenangkan Saya Pernah Soalnya Pengalaman Mas Eban Itu Sulit Masuk Kekor Gitu Sekali Pengalaman Yang Jele Jadi Traumatis Yang Iya Nah Dalam Membuat Keputusan Ini Ternah Tangan Ibu Tidak Kiri Ini Masih Kosong Iya Kan Tangan Ibu Di Kiri Kiri Ini Akses Memori Ke Masa Luruh Makanya Ibu Suka Lagu Lama 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 Kenangan Foto Foto Waktu Remaja Mungkin Simpan Kecil Seperti Jadi Kalau Membuat Keputusan Ibu Akan Berpikir Masalah Dulu Kalau Istilah Bapak Kalau Bahasa Saya Pokoknya Ibu Mengambil Keputusan Ke Masa Lalu Jadi Parameter Nah Terus Tapi Ini Juga Sebenarnya Termasuk Yang Konsum Tip Ini Ini Itu Ada Tiga Banyak Luar Uang Banyak Bicara Atau Banyak Aktivitas Orang Ini Dengan Orang Ini Kebutuhannya Tiga Itu Boleh Salah Satu Atau Tiga Tiganya Jadi Dia punya Kebutuhan Untuk Banyak Bicara Atau Punya Kebutuhan Untuk Banyak Aktivitas Atau Dia Kebutuhan Banyak Keluar Uang Misalkan Ada Orang Pak Saya Tidak Keluar Uang Kalau Itu Mesti Bicara Misalkan Ibu Mengatakan Saya Tidak Banyak Bicara Saya Tidak Banyak Aktivitas Di luar Dan Saya Tidak Belanja Oh Ini Stres Bu Terkenal Bating Ini Soalnya Ini Harus Dalam Biasa Ini Kebutuhan Dorongan Ini Dorongan Tapi Dengan Merubah Tentangan Itu Bisa Saya Saya Mubah Tentangan Saya Pribadi Mubah Tentangan Jadi Jadi Itu Ini Salah Satu Ilmu Allah Saya Saya Minta Tapi Dikasih Sampai 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 Sampai